Halo, perkenalkan nama saya Anjay Mandala saya berasal dari Politeknik Negeri Batam disini saya akan membuat sebuah video tutorial pembuatan sebuah aplikasi C-SAP menggunakan Visual Studio 2012 yang ini adalah membuat sebuah aplikasi Simple Parsing Data yaitu adalah sebuah program untuk memparsing data atau memilah-milah data pertama-tama saya akan membacakan perintah soal yang harus dibuat yaitu adalah protokol komunikasi di internet sangat bergerentung pada format text ketika Anda melakukan browsing ke google.com maka yang terjadi adalah pertukaran string text terus-menerus antara router-router sampai dengan server google oke berarti dalam melakukan browsing paket data akan terjadi pertukaran data antara router-router yang berisikan misalnya adalah data ini yang isinya adalah diawali dari awal protokol dan diakhiri dari akhir protokol ini kita harus memilih-milih data yang diinginkan yaitu 2 byte setelah flag awal ini merupakan source spot-nya atau kemudian 2 byte merupakan source spot-nya selanjutnya diikuti 2 byte destination address artinya selanjutnya adalah 2 byte yang berisikan destination address lalu data helen sebanyak 5 byte ini adalah helen selanjutnya adalah menunjukkan ditutupi CRC 4 byte artinya disini sebelum edit CBA terdapat sebuah CRC yang dilanjutkan lagi dengan trailer 4 byte yang berisi trailer 4 byte dan sisanya adalah data data yang diinginkan oke kita disuruh membuat sebuah program yang dapat memisah-misahkan satu paket protokol yang ditandai dengan flag awal dan akhir protokol kemudian memisah-misahkan source spot destination port data dan trailer oke pertama-tama kita buka software visual studio pilih new project pilih new form application dan kita dapat mengganti namanya saya ganti menjadi simple parsing data dan klik oke maka akan tampil form pendesainan pertama kita dapat mendesainnya sesuai dengan soal yang diinginkan maka saya akan mendesainnya mengganti nama formnya menjadi simple parsing data itu mengganti judul disini nantinya saya akan mendesain toolbox memberi sebuah picture box itu ini yang isinya adalah saya mendesain agar form ini menjadi lebih menarik karena kita membuat sebuah aplikasi tampilan saya berhasilkan foto struktur komunikasi yang selanjutnya diikuti dengan sebuah foto yang isinya adalah foto sinyal kita beri judul program disini dengan memilih toolbox yang ini label yang isi dari label adalah program program sisa simple parsing data kita dapat mengganti ukuran fontnya saya ganti menjadi ukuran 16 dan tipe fontnya saya ganti menjadi sekali free saya akan membuat sebuah lampu gedip atau lampu blinking yang menandakan sinyal tersebut sedang aktif atau program tersebut di run itu pilih toolbox yang di bawah sini ada visual basic powerpack jadi oval set kita resize oke kita dapat mengatur posisinya menjadi center di format legend dan pilih center maka akan menyesuaikan fitur posisi oval set disini kita ganti propertiesnya menjadi fill color control.text fill gradient color solid kita pilih yang menjadi solid selanjutnya membuat sebuah label yang isinya adalah example data kita kita memasukkan data yang kita parsing contoh datanya style style pilih di atas yaitu border saya pilih fixed single design design button untuk process dan clear button terus tulisannya dan pilih image yaitu disini terus import yaitu photo router oke dan kita pilih background image sama dengan stretch artinya menyesuaikan ganti image processnya untuk clear oke kita ganti nama dari button disini menjadi process clear ini menjadi label example oke disain lagi sebuah yang berisi protokol protokol dan textbox nya nanti ukurannya menjadi 14 kali free dan text posisi center protokol dilanjutkan dengan short spot ול depot park tempok 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 pan selanjutnya kita mendesain untuk halen halen data trailer dan CRC selamat menikmati posisi tulisan agar mengikuti posisi center selanjutnya oke, ganti namanya menjadi textbox protocol disini textbox source port textbox destination port textbox land textbox data textbox trailer textbox CRC program ini akan bekerja ketika tombol process di klik maka kita double klik kita insert program disini saya akan mendeklarasikan sebuah variable global string yaitu example yang isinya adalah example sama dengan label label example dot text selanjutnya saya akan membuat deklarasi yang itu yang ada di perintah soal adalah flag awal yang ditandai oleh ABCDE dan flag akhir yang ditandai oleh EDCBA oke maka kita akan membuat INT flag awal sama dengan example dot index of burung A B CDE itu nilai posisi A pada index ke berapa selanjutnya adalah kita copy saja membuat sebuah variable flag akhir yang disini ada example dot dot last index of EDCBA EDCBA adalah selanjutnya dnt source port sama dengan flag awal ditambah dengan 5 dnt destination port sama dengan source port ditambah dengan 2 ini int client ini disini adalah destination port ditambah 2 disini adalah int crc sama dengan flag akhir dikurang 4 itu int trailer sama dengan crc dikurang 4 oke disini adalah variable tipe integer yang berfungsi menampilkan index posisi dari data-data yang diinginkan atau yang ingin diparsing oke pertama saya akan menampilkan data dari protokol ditampilkan kembali yaitu text protokol dot text sama dengan example dot substring yaitu dimulai dari flag awal dan panjang adalah diakhiri oleh flag akhir ditambah 5 dikurang flag awal oke coba kita rankan tekan maka akan tampil abcde sampai dengan abcd jadi cba disini font desainnya kurang error kita kita tos lagi maka akan tampil data protokol yang dimulai dari ABCDE dan diakhiri oleh EDCBA dari data protokol ini kita akan memisah-misahkannya atau memparsinya menjadi data dari 30 ini adalah source port 49 ini adalah destination port, 0015 adalah land, data adalah halo apa kabar, trailer adalah ok, dan CRC adalah 5986 oke, kita lanjutkan di programnya adalah slide textbox protokol maka adalah textbox dari source port text sama dengan example.substring yang dimulai dari source port variable source port yang panjangnya adalah 2 byte selanjutnya adalah textbox destination port.text sama dengan example.substring dari destination port, 2 yang dipanggil data dari posisi index variable destination port yang panjangnya adalah 2 byte selanjutnya adalah textbox helen yang isinya adalah substring dari sample.substring yang isinya adalah helen,5 selanjutnya adalah textbox dari data sama dengan example.substring yaitu dimulai dari helen, plus 5, yang panjangnya adalah trailer ini adalah textbox selanjutnya adalah textbox penulai humor temulai penulai 89 調 dan seperti down setengこう oke. reporters obtain produk 報導 koma 4 karena memiliki data 4 byte yang terakhir adalah textbox crc crc.text sama dengan example.substring dari crc koma 4 oke ini adalah contohnya kita coba jalankan yang isinya adalah shortspotnya adalah 30 destination port 49 ikuti helen ikuti data ikuti trailer dan crc oke program persintatannya telah selesai selanjutnya saya akan mendapatkan program pada saat di klik maka akan mereset semua isi dari textbox yang isi program resetnya adalah action dot control control madre check dot control cole出 dari fun sama dengan null disini adalah kont sama dengan kontrol 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 sama dengan isinya adalah looping dari for each kontrol 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 hai 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 oke kita copy saja programnya dari Udah program yang terjadi yang akan diambil program dari klin hai 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 oke kita coba carakan hai 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 akibit klik maka akan selanjutnya saya akan membuat program untuk membuat oval shape nya menjadi tampil yaitu pada saat form.load disini saya akan menambahkan timer yaitu 3 buah timer ok ini sih pertama adalah timer 1.enable sama dengan true ketika timer 1 aktif atau tick dan timer 2 dan seterusnya timer 3 ketika timer 1 tick maka oval shape 3 untuk fill color kemudian color dot white shape 2 dan shape 1 putih dot red dot white selanjutnya adalah mengaktifkan timer 2 timer 2 dot enable sama dengan true dan maka mereset timer 3 dot enable sama dengan false seterusnya isi dari program timer 2 adalah kita copy saja yang adalah oval shape 3 akan stop putih dan ini akan putih dot white dan yang terakhir adalah dot red yang akan mengaktifkan timer 3 dot enable sama dengan true dan timer 1 dot enable sama dengan false ini adalah red ini adalah white timer 1 dot enable sama dengan true dan timer 2 dot enable sama dengan false kita jelankan kita akan tampil link ingat seperti ini dan kita klik maka akan tampilan form disini lebih menarik oke saya reset disini saya akan mendesain form nya saya beri sebuah image yang stretch background image nya import jaga router oke disini mengganti operasinya menjadi transparan dan klik dan maka tampilan program akan lebih menarik ketika pada saat program parsing ini adalah maksudnya adalah ketika diklik maka protokol akan menampilkan data yang telah diringkas dari data yang panjang kemudian dipisah menjadi source portnya 3049 destination port dan diikuti selanjutnya ketika diklik clear maka akan direset oke demikian program singkat dari saya terima kasih telah menonton selamat menikmati